Pandemi penyakit COVID-19 yang melanda Indonesia memukul banyak aktivitas masyarakat. Pengularan penyakit ini yang menyebar melalui interaksi sosial memaksa pemerintah untuk menutup sementara kegiatan ekonomi yang melibatkan banyak orang seperti pusat perbelanjaan, pasar, hingga toko kecil yang tidak termasuk kebutuhan esensial. Kerumunan dan perjalanan manusia antar kota dan antar provinsi pun dibatasi dengan pengawasan ketat satgas COVID-19. Ketika itu pula, industri kreatif usaha kecil menengah terkena dampak langsung kebijakan pemerintah. Salah seorang pelaku usaha di kota Serang terus berupaya bertahan dari ancaman ekonomi ini. Pria asal kecamatan taktakan kota Serang ini, Banting Setir, membuat produk sepatu yang dicual melalui media sosial dan platform digital. Hasilnya, dalam keterpurukan ekonomi saat ini, dirinya terus bertahan, bahkan sepatu buatannya mampu menembus pasaran Malaysia dan Vietnam. Ketskaya Mer, sepatu ini di Banten sudah mampu menembus pasaran yang baik, bahkan penjualan sepatu ini sudah merambah ke seluruh Indonesia. Mantan baru pabrik sepatu di Tangerang ini sudah menggeluti sepatu sejak kuliah. Bermodalkan kenekatan dirinya membuat usaha kecil menengah dengan membuat produk sepatu dan sandal, alhasil desainnya diminati anak muda di Banten dan kini terus merambah ke Nusantara. Dengan memanfaatkan media sosial, Azam Riyadi hingga kini sudah mempekerjakan puluhan anak muda di kota Serang. Getskay yang diambil dari bahasa Jawa Serang, kini menembus pasaran di Indonesia dan Asia. Pandemi tak menyerutkan langkah Azam untuk tetap berkreativitas dan berinovasi dengan kaya-kaya sepatunya. Untuk proses bikin sepatu, enggak serta-merta kita terjun di sepatu, enggak. Awal muasalnya emang genetik saya, genetik sepatu dari zaman kuliah. Kita sudah khusus di mata pelajaran sepatu. Kemudian sesuai jalurnya lah idealisme di zaman dulu karena saya merasa bisa di sepatu. Kemudian saya melanjutkan bekerja di dunia persepatuan. Biasa di Tangerang dengan pusatnya. Forum Ekonomi Kreatif Banten mengapresiasi keuletan UMKM ini. Ketika pandemi COVID-19 terus mewabah di Banten, justru usaha kecil ini mampu bersaing dengan produk sepatu luar negeri. Vekraf Banten juga bangga karena merek sepatu menggunakan bahasa Jawa Serang Badan. Sejak Forum Ekonomi Kreatif ini dibentuk di Banten, kami memang salah satu fokus utamanya adalah membangkitkan kembali industri-industri lokal agar mereka bisa mulai bangkit dari pandemi ini, terutama di masa pandemi. Jadi kami mengusung program itu adalah kolaborasi. Jadi akhirnya yang dulu tidak pernah kami lakukan, mengunjungi ke tempat-tempat teman-teman yang masih jalan usahanya, kita pertemukan dengan teman-teman yang memang sedang terpuruk usahanya. Tentu dalam usaha kecil menengah ini perlu adanya pemasaran. Salah seorang pemasar sepatu ini mengungkapkan suka duka penjualan di media sosial. Bahkan dukanya, jika ada pembeli pada dini hari, tetap harus dilayani karena pembeli harus digedepankan dalam pelayanan jual-beli sepatu Getske ini. Kadang gini, ada customer yang chat jam 1, jam 2 malam, terus tidak di respon, tiba-tiba marah-marah. Padahal ketika saya cek, wah ternyata jam 1, jam 2 ada yang kirim chatnya. Jadi seolah-olah semua orang harus kayak dia, jam segitu masih melek. Hingga sekarang, sepatu Getske menjadi ikon sepatu banter. Bahkan dalam kerjasama dengan salah satu startup digital, sepatu ini pernah terjual seribu buah dalam waktu hanya 6 menit. Selain tempat pembuatan di daerah gelam, Kelurahan Sepan, Kejamatan Cipocok Jaya, sepatu ini akan masuk terlebih dahulu ke kantor Getske di bilangan Puri Citralen, lingkar selatan Ciracas, Kota Serang. Dan dari kantor inilah, barang-barang ini didistribusikan kepada pemesan di seluruh Indonesia. Barang ini sih kirimnya kemana aja sih banyak, mulai dari Jakarta, Bandung, Guad Pulau, Jawa, banyak sih tergantung di sini aja. Udah lama ngambil barang-barang di sini? Udah, udah mulai, udah setelah depan. Sepatu-sepatu ini dijual di masa pandemi dengan harga variatif, mulai dari Rp99.000 hingga Rp199.000. Hal ini dikarenakan harga tersebut dirasa dapat menembus pasaran anak muda di Indonesia. Ayo, sekarang pesan sepatu Getske dari Banten dengan kualitas terbaik. Ariel Maranus dan Riza Ramdhani melaporkan dari Kota Serang, Banten.